Ia ada apa? Sayang, aku ha... Pak, tolong! Ada kuntilanak merah di rumah itu! Pak! Halo guys, jadi hari ini gue bakalan mainin game horror Indonesia yang terbaru lagi ya Karena kemarin tuh banyak banget yang request game Scarlet Kuntilanak guys, banyak banget Dan game ini buatan Bang Livander ya, Livander Game Dev Jadi untuk story-nya tuh disini karakter kita diprank sama temen kerjanya ya Dan dimasukin atau dikurung di dalam rumah berhantu guys Gila, mereka gak ada ahlak sih Ini pranknya keterlaluan banget ya kan Jadi untuk gamenya tuh ini mirip banget seperti game Granny ya Game Escape kayak gitu Jadi kita harus mencari beberapa item untuk kabur dari rumah si Mbak Kunti ini guys Oke deh, kalau gitu langsung aja Di sini untuk difficulty-nya Oke, banyak sih sampai Extreme Nightmare Liatin guys, tapi ini belum bisa dibuka ya Harus dimainin dengan cara Menggunakan 95.000 Jailangkung ya kan Oh gak bisa guys ya Ini gue gak bisa nonton iklan ya Oh gak bisa, gak bisa, gak bisa 95.000 men, banyak banget Ini juga sama, ini 45.000 ya kan Dreadful Terror Hmm Yang normal 5.000 Berarti yang baru bisa dimainin itu yang ini doang ya Child Play Ya ini mode anak-anak guys Oke deh, gak apa-apa ya Kita baru mulai Nanti gue bakalan coba mainin di mode yang lainnya guys Karena ini belum terbuka ya kan Ini juga jailangkung gue masih 0 Jadi untuk pertama kali Gue bakalan mainin di mode bocil ini guys Oke, langsung aja Oh, ini ada mode ghost-nya men Liatin Nah Ya kan Ghost mode, liatin tuh Jadi kita bisa jadi hantu katanya disini guys Dengan cara Menggunakan 50.000 jailangkung ya kan Hmm Gak ada Gue gak punya jailangkung guys Mungkin di next video ya Nanti gue bakalan coba jadi hantu juga Hmm Untuk sekarang Gue bakalan kabur dari rumah si Kuntilanak Merah ini guys Oke Langsung aja Play Scarlet Kuntilanak Wow Oh ini story-nya guys Aku bekerja di suatu perusahaan terdepan Dan sering mendapat penghargaan Hari ini pun Aku diajak oleh teman-teman kantorku Untuk merayakannya Hari sudah semakin malam Hei, kawan Kenapa kita belum sampai juga Sebenarnya Kita mau kemana Kami pun tiba Di suatu rumah besar kumuh Yang begitu menyeramkan Tempat apa ini Apa yang mau kita lakukan disini Tiba-tiba Teman-temanku mengunciku di suatu kamar Mereka pun menertawaiku Astaga Apa yang terjadi di luar Pokoknya Aku harus kabur dari sini Ternyata gue di jebak ya Gue di jebak sama teman-teman kerja gue guys Karena mereka iri Karena gue seorang karyawan yang berprestasi guys Gila Dikurung di dalam rumah berhantu men Wah parah banget sih Oh di kunci Gak bisa Gak bisa Ini ada Kotak P3K ya Liatin guys Ini kayaknya harus Dibuka menggunakan obeng sih Ini kayaknya licin banget ya Bentar Sensitifitasnya gue turunin kali ya Oke segini Loh Sama aja ya Ini sama aja guys Ini licin banget loh Oke gue abisin ya Gue abisin Kayaknya gak ada bedanya deh Aduh di kunci lagi Berarti gue harus cari kunci ya Gak ada Disini juga gak ada Oke oke ada palu nih guys Ada palu sip Mantap Gak ada juga ya Oh gak bisa Gue harus cari kunci guys Oh Yes 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 Oke Thank you Aha Oh my god Oh my god Gila 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 Oh Mbak kunti merah ya kan Buset Liatin Oh man Tadi gue nemu palu ya Nemu palu sama nemu kunci Kunci itu berarti udah dipake guys Buat buka pintu ya Berarti palunya Tadi mana Oke ini dia Gue ambil Bentar Bentar Oh ini Ini untuk rumahnya Kayaknya gue kenal deh ini Oh no 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 Oke Gumpet dulu Biarin Yang penting aman ya kan Bodo amat guys Gue bakalan sering-sering Gumpet aja deh Oke Tadi di pintu itu ada Kayu ya Ada papan Mana dia Oh Ternyata disitu dia Oke deh Kalau gitu gue bakalan pergi Kesini dulu ya Oke 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 Tahan dulu guys Tahan dulu guys Ini basement Oh ini ada petunjuknya nih Tuh Iya kan Use hammer To break plank ya kan Tuh harus gue hancurin guys Nah ini nih Oke Planknya Satu Dua Tiga Yes Di atas masih ada ya Papannya ya Nah Obing Obing Oke Obing butuh banget gue Ini kayaknya buat yang tadi deh Buat kotak P3K guys Masih aman Masih aman Aduh Kesini gak Oh Oh dia kesini guys Hati-hati Oh my god Oh ketahuan gue Ketahuan gue Oke tunggu dulu Nah Gak apa-apa ya Kita main pelan-pelan aja guys Bodo amat Gue bakalan ngumpet Sering-sering ngumpet pokoknya Karena ini masih mode bocil ya Mode anak-anak Jadi masih mudah lah Bagus Dia pergi Lah Kok dia tau ya Kok dia tau sih guys Oh berarti gue harus tunggu Sampai dia jauh dulu kali ya Hmm oke Aman gak Oke aman 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 Nah ini juga ada puzzle-nya guys Liatin Tuh Iya kan Tapi nanti deh Gue bakalan buka dulu Kotak P3K nya ya Oh my god Tutup Waduh Eh Oh my god Yah Kok gini ya Ini licin banget guys Sensitifitasnya licin banget ini Padahal udah gue abisin loh Itu udah nol ya kan Tapi masih licin aja ya Mana tadi Obeng gue Oke ini dia Buruan-buruan Buruan-buruan Astaga Yah Yah Kenapa dia kesini Lagi ya Ampun D3 guys D3 asem Gila Kok dia tau ya Ya agak Susah guys Licin Tuh kan Iya kan Wah konyol Ini konyol banget sih guys Ini konyol banget Gila Gimana cara ngambilnya Tiba-tiba dia Nomol Woy Apa tunggu dulu ya Tunggu dulu deh Takutnya dia kesini Oh iya bener banget guys Ah Pantesan Dia langsung kesini ya kan Hmm Oke 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 Ambil obeng Lalu buka Kotak P3K Ya kan Dan disana masih ada papan guys Yang harus gue buka juga Sebentar Tunggu sampai dia jauh ya Takutnya balik lagi Oke 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 Tutup pintunya Sip Mantap Nah ya Satu Dua Tiga Empat Oke Oke ada kunci Ada kunci Nah Hati-hati guys Dia pasti denger Dia pasti denger loh Hati-hati Itu kupingnya tajam banget ya kan Oh Aman-aman-aman Aman-aman-aman Ini kan gembok kan Oke bisa Ah Tinggal Palu yang Oh my god Dia gak liat guys Tinggal palu yang tadi ya Sama puzzle ini nih Nah Tapi kalau dia ganggu Bakalan susah sih guys Mendingan gue bakalan ambil Palu dulu kali ya Dengerin Ada suara cicak juga loh itu Oke Tinggal gue lepasin Planknya ya Ya kesini lagi dia Aduh kesini guys Oke Ngumpet dulu Ngumpet dulu Sip 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 Ini si mbak Kuntingnya bakalan ganggu mulu Dia pasti Bakalan bulak-balik ya kan Gimana caranya itu Sedangkan ini D yang kedua ya Ya kan Tinggal Satu nyawa lagi deh Dua nyawa lagi guys Gak tau ini bisa Gak tau ini bisa apa enggak nih Tapi yang pasti Gue harus buka dulu Papan yang tadi ya Untuk puzzle mungkin Terakhir aja lah Gue harus dapetin Momen yang pas guys Di saat Nyalesein puzzle ini nih Oke aman Nah itu Kayaknya agak ribet tuh Oke masih aman Bagus Dia kayaknya kesana deh Sip Oke Oh Terbuka Oh Ada Story-nya lagi guys Ada Cutscene lagi Apa ini Oh gue kabur ini ya Ini berarti endingnya guys Pak Tolong Ada kuncil anak merah Di rumah itu Pak Pak Oh my god Dia megang Oh Wah Gue dibunuh guys Kok endingnya kayak gini guys Endingnya gue mati Oh oke Gue dibunuh ternyata Siapa laki-laki ini guys Yang megang palu Waduh Ini endingnya konyol sih Tapi gue menang ya Berarti ini simple banget guys Ini simple banget Gue tinggal cari palu Lalu Obeng Dan Kunci Ya kan Kunci exit Udah Tiga Tiga item doang guys Berarti yang puzzle yang tadi itu Kayaknya gak usah ya kan Oh ini untuk difficulty yang normal Udah terbuka guys Udah bisa kita mainin Liatin Oh berarti setiap kali kita selesain Difficulty yang ini Nanti bakalan naik ya kan Tuh ke normal Nanti abis normal Mungkin bakalan ada Dreadful Terror Lalu yang terakhir Extreme Nightmare Wah Boleh 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 Berarti gue bakalan coba satu kali lagi ya Di mode yang normal guys Dan nanti gue bakalan selesain puzzle yang tadi Oke Yang penting Gue udah tau semua Fungsi dari itemnya ya kan Ini simple banget Nah ini scene nya gue skip ya Langsung aja Aku bakalan cari palu dulu Oh gak ada Berarti random ya Palunya random guys Oh my god Oh man Hati-hati-hati Gila-gila Aduh Pokoknya untuk puzzle itu sih Kayaknya cukup susah guys Pasti bakalan diganggu sama dia terus Coba Gimana cara nyelesain puzzle nya Disini gak ada ya Pokoknya gue harus cari palu guys Nah ini nih Gimana cara Nyelesain puzzle nya Sedangkan dia ngejar kita guys Oke Hati-hati Hati-hati Sebentar sebentar Eh eh Musiknya Oh my god Ya ternyata di bawah dia Oh ternyata di bawah dia Wah kalau gitu untuk puzzle nya Gue bakalan terakhir aja kali ya Jadi gue bakalan cari palu dulu aja guys Palu, obeng, sama kuncinya Udah Karena untuk puzzle sih Susah banget itu men Gimana ya Bakalan diganggu sama dia terus loh Oke aman 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 guys Itu belum gue cek ya Ruangan sebelah sana Oke itu buat ngumpet Lemari Lemari apakah ada Gak ada Oh Oh no 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 Oh my god Eh Oh ada jebakannya Eh Gue gak bisa jalan guys Tuh kan turun kan Oh my god Mati gue Mati gue Oh Ada jebakannya ternyata Hmm Oke 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 Hati-hati guys Aduh palunya dimana ya Tapi gue curiga ada di ruangan Sebelah sana sih Dari tadi Dari tadi belum gue cek soalnya Musiknya kok nyala Oh Oh gue kira Oh balik lagi ternyata Balik lagi guys Pantesan Aduh Kok dia tau ya Berarti tunggu dulu Sampai dia jauh guys Oke Tunggu dulu aja Oke aman Oke aman aman Disini gak mungkin Gak mungkin ada palu sih Tuh Gak ada lemari juga Berarti bener Palunya ada di ruangan Sebelah sana guys Tapi untuk puzzle ini nih Nah Coba Pasti bakalan diganggu Sama dia terus guys Gimana caranya Leseinnya Oke oke Kepala di atas Nah Sip Uh Tinggal ini berarti guys Tinggal ini guys Oh yes Wah Cukup mudah Cukup mudah berarti ya Sebentar Tadi ada suara Ini guys Ada ya suara Kegeser gitu loh Tunggu dulu Tunggu dulu Gue bakalan cari dulu nih Tadi seperti ada suara Pintu yang kegeser men Bagus Dia pergi Pokoknya itu harus gue buka dulu nih Pintu sebelah sini guys Sebelah kanan Papannya harus gue buang ya Yang pertama Palu dulu tuh Fine hammer Nah ini nih Harus gue bongkar Tapi gue curiga deh Palunya ada disana Pasti guys Tapi dianya Nungguin disana ya Tuh Liatin Dia jagain Ruangan sebelah sana Iya kan Iya kan Oke oke Empetuluh guys Empetuluh guys Nah Biarkan Sampai dia ke basement dulu kali ya Biar gue bisa kesana Coba Dia ke basement Apa kesana guys Tuh Dia balik lagi kesana loh Oke ini buat ngumpet Sip Bagus Buruan Nice 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 Palu Obeng Sama kunci Udah Tunggu Sampai dia lewat dulu ya Oke 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 Dia udah lewat Sip Coba disini Coba disini apakah ada palu Dia ada Dia ada juga Disini Disini Ayo lah Oke oke Mantap sekali guys Mantap sekali Palu dapet Oke oke Aduh Dia kesini gak ya Kalau Oh iya Kesini guys Kesini guys Untung gue ngumpet Kalau gue nekat kesana Pasti bakalan mati sih Belum 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 Dia belum kesana guys Masih nungguin disini nih Kalau dia udah lewat kesana Keliatan ya tuh Pintunya keliatan Ah Bagus Oke Sip Dia ke basement Buruan buruan Satu Dua Nah sekarang tinggal Papan yang di basement ya Gue harus tunggu dulu Sampai dia kesana lagi Biarin Oh ini terbuka guys Tuh Ada Oh Paku sama ini Ini foto si Kuntilanaknya ya kan Ini ada paku guys Berarti ini Oh my god Ah Yes 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 Akhirnya guys Kepalanya dipaku Ternyata Oh my god Tuh liatin Liatin mukanya Mukanya jadi cantik ya kan Nah Oh Ternyata Ini berarti Pintu Oh my god Siapa ini guys Siapa ini Nah Ini ruangan rahasia Pantesan tadi ada suara Pintu yang kegeser ya Waktu gue selesain Puzzlenya guys Berarti ini Berarti kita harus Ngelumpuhin si Mbak Kuntinya Menggunakan paku guys Kapalanya harus gue paku Tuh Jadi cantik dia ya kan Ini Ngangkang kayak gini ya Liatin guys Oh Ternyata Oke oke Dia Kayaknya sih udah gak bisa Nyerang gue lagi ya kan Ini udah aman guys Tuh Dia gak bangun lagi Dan pakunya Gak bisa gue cabut lagi men Gak bisa Berarti Gue bakalan buru-buru ya Buka papan yang di bawah Oke Tuh Dia gak ngejar kan Ini udah aman guys Hmm Yang penting puzzle ini Harus gue selesaikan Harus kita Beresin ya Ternyata disini Ada secretnya Woy Oke Lalu ambil Obeng ya Oke ada Ada Keren sih ini Keren guys Ada secretnya Tuh Dia gak bisa bangun lagi Iya kan Ini udah aman banget guys Oke buruan-buruan Tinggal kabur aja sih ini Hmm Buka kotak P3K Iya kan Tuh Lalu ambil kuncinya Dan kabur Buka pintunya Udah beres Oh my god Gila sih Ini keren juga nih Storynya gue suka sih guys Storynya gue suka Tapi untuk rumahnya Kayaknya gue pernah Liat ya Pernah main juga Game apa sih Mirip banget rumahnya sih Nah Yes Namaku Yuni Oh beda Beda-beda Namanya Yuni Banyak yang perlu kami persiapkan Salah satunya adalah Mengisi dokumen di rumah kepala desa Halo bapak Selamat siang Oh Oh Iya Baik Saya kesana sekarang pak Sayang Aku ada urusan mendadak di kantor Aku tinggal dulu ya Pak kepala desa Saya titip Yuni dulu ya Siap bos Nah ini Neng Yuni Diminum dulu yuk Oh Oke Dia mau nikah guys Entah apa yang diberikan kepala desa Tapi Aku merasa pusing sekali Setelah meminumnya Iya kan Dikasih obat tidur kayaknya Saat setelah Aku sedang diikat Dan ada dua pria di depanku Yang tidak bisa kulihat dengan jelas Oh my god Oh diperkosa dia guys Dia diperkosa woy Tiga bulan sejak peristiwa itu Aku masih menguruh diriku di rumah Kan Dia pasti hamil Ternyata aku mengandu Oh man Aku pun mengandu kekasihku Iya ada apa Sayang Aku Oh Oh ternyata dia Wah Wah gila Ternyata dia guys Pacarnya Yang membunuh si Yuni Dan membunuh gue juga Di ending yang pertama tadi men Gila 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 Pak Kadesnya juga bejat Ya kan Dia yang memperkosa si Yuni guys Dan si Yuninya dibunuh Sama pacarnya Gila gak Wah Stress sih Ternyata Ceritanya kayak gitu guys Kenapa dia berubah jadi kuncil anak merah Ya kan Dia dibunuh Di saat Dia hamil Oh my god Gila parah banget sih ini Buset Ternyata guys Wah Kasian banget Yuni Yuni mau nikah loh Padahal Itu Pak Kades Bejat banget guys Dikasih obat tidur Lalu diperkaos Ya kan Hamil Tiga bulan Dan dibunuh sama pacarnya guys Gila Nasi Muneng Ini gimana ya Dia gak bisa bangun lagi guys Terus Kok gue gak escape ya Ini kan pintu keluarnya nih Sebentar Sebentar Tuh Use key to escape ya kan Udah Udah gue buka Lah Gimana ini gak bisa diinteraksi guys Gak bisa woy Gimana guys Ini gue gak bisa keluar Kunci udah gue pake Tapi untuk petunjuknya Use key to escape Ini udah gue buka loh Kemboknya Wah Gimana gue keluarnya ini Oh oke oke Berarti Puzzle yang itu tuh Ada secretnya Bukan cuma itu doang guys Bukan cuma paku ya kan Tapi Endingnya juga beda Boleh Boleh Ini keren banget sih Ini keren banget Tapi gue gak bisa escape ini ya Jadi langsung aja deh Gue bakalan pergi ke main menu guys Gak bisa Gue gak bisa keluar Oke Coba Gue bakalan cek dulu nih Tuh Liatin coin gue Coin gue nambah guys Jadi 2 ribu ya kan Berarti tadi udah escape sih Sebenernya ya Normal udah terbuka Dan Deadful Terror udah terbuka juga Mantap Mantap gak Wah gila Keren 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 Tinggal yang extreme nightmare Ya kan Sama yang ini nih Nanti gue bakalan mainin Di next video kali ya Gue penasaran guys Dan gue bakalan Coba juga menjadi Si Kuntilanak merahnya tuh Ghost mode Tapi Gue harus kumpulin 50 ribu Cee langkung Hmm Tenang Tenang Nanti ya Gue mainin di next video guys Di video gue yang selanjutnya Oke Kalau gitu gue pamit Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya Bye 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 Terima kasih.